Tidak ada penderitaan yang sia-sia dalam hidup ini. Maka Anda harus bersyukur, bahkan dalam situasi menderita, Anda harus bersyukur. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Karena apa? Ternyata kalau Anda pandai mengelola penderitaan, Anda masih bisa mendapatkan manfaat dari penderitaan. Ternyata waktu Anda bersyukur, otak saudara mengeluarkan tiga cairan kimia yang menurunkan stres. Saya baru mendengar itu. Makanya orang yang bersyukur, itu biasanya wajahnya lebih ceria. Karena stresnya kurang. Maka sering-seringlah bersyukur. Anda yang kesulitan bersyukur, jarang bersyukur, tidak mau bersyukur, saya sudah bisa meramalkan. Hari-hari Anda akan dipenuhi dengan komplain, mengeluh. Nah, mengeluh itu melukai jiwa. Jadi orang yang suka mengeluh, sebetulnya dia sedang melukai hatinya sendiri. Saudara-saudara, waktu saya mau mendengarkan cerama mengenai betapa pentingnya bersyukur, kan dari sisi ilmiah, bahwa Anda yang suka bersyukur, Anda diberi sukacita lebih, karena memang waktu Anda bersyukur, artinya Anda sudah bisa menerima kenyataan yang sebetulnya tidak Anda sukai. Saya bersyukur Tuhan, hidung saya pesek, misalkan saja. Saudara-saudara, artinya sudah bisa menerima keberadaan saudara. Saya bersyukur, saya tidak punya rambut, misalkan. Tapi saya juga bersyukur dulu pernah punya rambut. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini masih bisa makan tiga kali. Nah itulah sebabnya, saudara-saudara, sering-seringlah bersyukur. Karena rasa syukur secara ilmiah membuat Anda bisa menurunkan stres tanpa obat stres. Kalau tidak percaya, bersyukurlah sekarang. Yang masih kesulitan bersyukur, yang jarang bersyukur, yang selalu micik. Ayo semua katakan kepada temanmu, ojo micik. Artinya, jangan selalu merasa kurang. Karena itu bawaan lahir. Itu orang yang selalu micik, itu adalah orang yang bakalan tidak bahagia. Nah ini buntutnya kemana-mana. Kasih satu minta dua, kasih dua minta tiga, kasih tiga minta empat. Yang dua itu digenggam, belum dimakan. Masih ingat, saudara-saudara, kasih permen minta lagi taruh. Minta lagi, taruh, minta lagi. Itu namanya micik. Kita semua pernah begitu, ya kan? Kalau ini dibiarkan, kelihatannya sepele. Tapi kalau itu dibiarkan, sikap selalu merasa kurang. Itu yang bikin susah negara Republik Indonesia ini. Sudah dapat gaji besar, masih tegang kembat uang negara, kan? Yang sebetulnya, saudara-saudara, kalau menurut aturan-aturan umum mungkin gajinya hanya 18 juta. Kok bisa punya rekening 50 miliar? Itu dari mana? Karena rasa kurang tadi. Rasa kurang akhirnya ngambil milik orang lain. Dan itu sudah dikasih tahu, jangan pernah iri. Jangan pernah serakah. Karena serakah itu landasannya rasa kurang. Bertobat. Amen. Kebenaran yang kedua. Sudah tidak pernah memahami atau mungkin sudah belum pernah mendengar. Saya baru dengar di Youtube itu yang saya kirim kepada saudara-saudara. Waktu Anda menyanyi, itu gula darah turun. Jadi menyanyi itu bisa menurunkan gula darah. Karena gula darah naik waktu kita stres. Jadi dengan sering menyanyi, saudara-saudara, saudara bisa secara alami, saudara sedang menurunkan gula darah. Apalagi kalau sering menyanyi, itu berat badan bisa turun. Terutama kalau nyanyinya sambil loncat-loncat gini. Saudara-saudara, itu bisa turun. Jadi, saudara-saudara menyanyi dan bersyukur punya dampak yang luar biasa. Ku bersyukur. Pernah saudara sedang menyanyi, bersyukur, tiba-tiba saudara meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Tiba-tiba waktu Anda bersyukur, fokus Anda ini sedang pada Tuhan. Waktu Anda bersyukur, Anda sedang merenungkan kebesaran Tuhan. Saudara sedang menghargai karya Tuhan. Dan saudara tidak lagi berfokus kepada kenyataan yang saudara hadapi. Bisakah Anda bersyukur waktu Anda sedang menghadapi penderitaan? Rasul Paulus yang kasih nasihat kepada kita. Bersyukurlah dalam segala perkara. Berucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ternyata saudara-saudara, di dalam ucapan syukur dalam segala perkara, Anda sedang belajar menerima segala perkara. Kemarin saya khutbah mengenai tidak ada penderitaan yang sia-sia dalam hidup ini. Maka Anda harus bersyukur, bahkan dalam situasi menderita, Anda harus bersyukur. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Karena apa? Ternyata kalau Anda pandai mengelola penderitaan, Anda masih bisa mendapatkan manfaat dari penderitaan. Saudara-saudara, seorang pengkutbah mengatakan penderitaan itu kadang-kadang harus disyukuri. Ada yang baru putus cinta? Bersyukurlah, karena ternyata Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik dari dia yang memutuskan saudara. Jadi kalau saudara baru putus cinta, harusnya saudara senyum dan mengatakan, ya lalu ya saya baru putus. Bukan teganya, teganya, teganya. Harusnya senyum. Iya kan? Amen. Pernah ditipu orang? Bisa bersyukur? Terima kasih Tuhan, saya baru ditipu. Saya bersyukur kepada Tuhan, bukan saya yang menipu. Pernah digosipkan orang? Bersyukur. Bukan saya yang gosipin, dia yang gosipin. Promosi gratis. Sudah-sudah digosipin banyak orang. Namanya juga gosip kan belum tentu benar faktanya. Tapi karena sudah digosipin, sudara-sudah luar biasa. Gosip itu cepat sekali terbangnya. Ya kan? Go ship. Go berjalan tambah ship. Jadi, saya digosipin, sudara-sudah pasti juga digosipin. Kalau itu memang tidak benar, Tuhan bisa mengubah gosip jadi promosi. Jadi Anda tidak perlu takut digosipin orang. Yang penting hubungan Anda dengan Tuhan. Yang membela sudara Tuhan tadi di wilayah. Yang membela Tuhan. Yang melindungi sudara Tuhan. Orang bisa menjelekkan sudara, menzolimi sudara, merendahkan sudara. Tapi kalau Anda berharga di mata Tuhan, Tuhan bisa mengubah segalanya untuk kebaikan sudara. Jadi harus bersyukur. Amin. Haleluya. Sudara-sudara, ada tiga manfaat bersyukur. Itulah sebabnya, sudara-sudara, betapa pentingnya bersyukur. Dan ada tiga manfaat penderitaan. Ingat baik-baik, mengapa kita harus bersyukur dalam penderitaan? Karena penderitaan bisa mendekatkan Anda pada Tuhan. Kapan terakhir kali? Sudara dekat sekali sama Tuhan. Kapan terakhir kali? Waktu tidak punya apa-apa. Sudara datang kepada Tuhan, ya kan? Oh Tuhan tolong saya, beras sudah habis. Saya baru kena PHK. Saya baru kena masalah. Waktu Anda kena masalah, ujung-ujungnya kemana? Anda datang kepada Tuhan, seperti bangsa Israel. Amin. Waktu saya kena kanker, tiap pagi memulai hidup dengan doa, hari ini mau kemo, Tuhan kasih kekuatan, mau kemo. Sudara tahu di kemo itu diapakan? Banyak yang tidak tahu, saya pikir di strom listrik dulu. Ternyata kayak diinfuse. Dimasukkan jarum, kemudian obatnya itu dimasukkan lewat darah, tapi tiga jam. Jadi lama, pelan-pelan. Sudara berdoa supaya jangan sampai sudara mengalami yang namanya kemoterapi. Karena menyengsarakan, setelah itu mual biasanya, lemes badannya. Tapi saya harus bersyukur. Amin. Belajar bersyukur dalam segala perkara, kenapa? Dibalik setiap persoalan yang Anda hadapi, tadi dikatakan, ada Tuhan. Ada pembela kita. Dan dia beserta dengan kita. Dan segala perkara Tuhan turut bekerjasama, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi sudara-sudara, waktu Anda diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan, belajarlah bersyukur, karena penderitaan itu mendekatkan Anda pada Tuhan. Anda akan banyak bicara kepada Tuhan, dan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya, kata firman Tuhan. Jadi kalau mau curhat, curhat kepada Tuhan seperti Daud, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Dia kadang-kadang dalam situasi down, dalam situasi tidak bisa berbuat apa-apa, dia bilang sendiri, Hai jiwaku, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Dia perintahkan jiwanya untuk memberkati Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Jadi sudara-sudara yang sedang dirundung masalah, sudara yang diizinkan oleh Tuhan menghadapi masalah silih berganti, ingat baik-baik, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau sudara tidak bisa, maka yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang yang dalam situasi banyak masalah, justru menjauh dari Tuhan. Waktu Anda menjauh dari Tuhan, Anda tidak menyelesaikan masalah, Anda sedang nambah masalah. Jadi kalau sudara sedang mengalami pergumulan yang berat di hadapan Tuhan, seharusnya sudara berlaku seperti Daud, tetapi engkau Tuhan, cepat-cepat ganti perseneleng, cepat-cepat ganti arah, cepat-cepat ganti fokus, bukan terus ngomongi masalah penderitaan, cari Tuhan yang bisa meringankan penderitaan, sudara. Amin. Haleluya. Pernah ketemu dengan orang yang kalau ngomong, seolah-olah di dunia ini tidak ada orang yang seperti dia penderitaannya. Pernah ketemu dengan orang, setiap kali ngomong, selalu ngomong, komplain, menderita. Saya ini ya, kok berat sekali pergumulan yang saya hadapi. Belum selesai yang masalah ini, datang lagi. Seolah-olah semua sedang mengusir saya. Tuhan tolong, saya ini memang hidup saya susah. Bapak Ibu bisa lihat enggak sih wajah saya ini? Ini saya ini wajah susah. Apakah ini kutuk dari Tuhan? Selama sudara ngomongin kesusahan sudara, Anda bikin susah orang lain semua. Ganti fokus sudara, tetapi engkau Tuhan, engkau adalah berisi yang melindungi aku. Engkau lah kemuliaanku, engkau yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku bersuruh kepada Tuhan. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku bangun dan tidak takut lagi kepada puluhan ribu orang yang siap mengepong aku. Sudara-sudara, waktu Anda ganti fokus, Anda bisa bersyukur. Karena apa? Ternyata Tuhan menolong kita. Penderitaan harus disyukuri, karena apa? Penderitaan bisa mendekatkan Anda pada orang-orang yang mencintai Anda dan Anda cintai. Waktu kena kanker, tiga bulan di Singapura, yang menyertai saya adalah istri. Di situ saya melihat perjuangan istri saya luar biasa. Pagi-pagi sudah belanja, bikin jus buat suaminya, ingatkan, pakai obat, pakai suntik, dan sebagainya. Luar biasa, jadi lebih dekat. Tidak bisa bikin apa-apa, hanya bisa pegangan tangan tidur. Sampai tidur pegangan tangan. Hanya untuk menghiburkan, menguatkan. Dalam situasi seperti itu, waktu kita dalam situasi menderita, sudara akan tahu siapa kawan, siapa lawan. Pengen tahu siapa kawan dan lawan, waktu Anda susah. Siapa yang datang dengan doa untuk sudara-sudara, mungkin tidak datang dengan makanan atau duit, tapi datang hanya ingin berdoa, bersimpati dengan Anda. Sudara-sudara, dalam situasi di mana Anda menderita, Anda akan lebih mendekat, dan didekati oleh orang-orang yang memang mencintai hidup sudara. Tidak usah peduli dengan yang nyokor-nyokor, sudara-syokor, kualat. Saya akan berdoa untuk mengutukkan. 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 Sudara-sudara, ada orang yang waktu Anda susah mengutuki sudara, ada yang waktu Anda susah, orang malah viralkan. Nah, lihat itu. Dia sedang kena getahnya itu. Malah nyokor-nyokor. Syokor. Tidak ada lagi pertolongan daripada Allah. Kata keluarganya Saul, ketika lihat Daud pakai sandal jepit, jalan kaki ngungsi. Dari jauh mereka lempari batu, dan bilang, Sokor, Sokor, bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi, Sudara-sudara, Tuhan membela Daud. Jadi, dalam hidup ini, syukurilah penderitaan sudara, karena disitulah Anda akan tahu siapa kawan, siapa lawan. Siapa yang mencintai sudara, dan siapa yang membenci sudara. Yang kemarin, kelihatannya muji-muji sudara, kelihatannya dekat dengan sudara, mengagumi sudara, belum tentu dia akan datang waktu Anda menderita. Yang saya tahu adalah, waktu uangmu banyak, banyak teman. Waktu uangmu habis, semua kabur. Dia bukan teman. Dia penjilat. Waspadalah. Barangkali dia ada di samping sudara. Saya harap tidak di sini. Anda harus belajar bersyukur. Karena apa? Bersyukur bukan hanya, membuat Anda mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada teman. Bersyukur, atau penderitaan yang disyukuri, itu bisa menjadi alat pembentukan karakter. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, karena hidup ini adalah sekolah karakter. Bagaimana kita bisa tahu kualitas hidup seorang ayub, yang nantinya dapat sebuah sebutan the hero of faith. Karena waktu dia kehilangan segalanya, justru karakternya kelihatan. Karakternya bertumbuh. Makanya Tuhan pulihkan. Mau tahu kualitas hidup sudara kayak apa? Waktu Anda susah. Waktu Anda menderita. Waktu Anda punya banyak tantangan. Anda sendiri akan tahu, saya ini orangnya cengeng, atau saya orangnya tahan banting. Sudara paling tahu. Kalau belum apa-apa sudah nangis, kesana kemana sudah nangis. Bahkan belum jelas masalahnya, Anda sudah nangis duluan. Anda adalah pribadi yang cengeng. Anda harus menjadi pribadi yang tahan banting, dan karakter adalah bentuk daripada hasil akhir dari penderitaan yang sudah terhadapi. Saya katakan berkali-kali, your character matters. Di hadapan Tuhan hanya satu yang akan Anda bawa pulang ke surga, karakter. Dan Allah mengendaki Anda lulus. Apa artinya bahwa Anda lulus? Anda memiliki karakter Kristus. Prosesnya apa? Pemuritan. Jadi Anda harus dimuritkan. Apa artinya? Anda menggunakan kebenaran untuk menerjemahkan penderitaan. Kalau Anda bisa menggunakan kebenaran untuk menerjemahkan penderitaan, Anda akan menjadi pribadi yang kuat dalam karakter. Aku lahir dengan telanjang. Aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketahuan karakternya. Oh, kalian mereka rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya untuk yang baik. Karakter saudara ketahuan. Aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bersyukur saja. Bersyukur. Jangan nangis. Jangan putus asa. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan mencari kambing hitam. Bersyukur. Amin. Terakhir. Saudara tidak tahu bahwa bersyukur itu awal daripada nikmat hidup. Mau menikmati hidup, sering-seringlah bersyukur. Amin. Saya mendengar juga terakhir. Orang yang suka bersyukur itu awet muda. Karena apa? Dia bisa menikmati apa saja yang ada di depan mata. Ya kan? Orang yang suka bersyukur, saya selalu ingatkan saudara-saudara. Rasa nikmat itu datang dari rasa syukur. Orang kalau sudah bisa bersyukur, nasi dengan debok pisang juga bisa dimakan. Ya kan? Pernah saudara-saudara tidak punya apa-apa? Dan pernah saudara-saudara masak galih pisang itu di sayur rodeh atau pohon enau itu atau kelapa yang masih muda itu, bunga kelapa yang masih muda itu bisa dipotong-potong dimakan. Di kampung saya dulu kalau sudah tidak ada apa-apa saudara-saudara itu bahasa indonesianya talus. Tapi ada talus yang warna hitam atau warna ungu. Orang juga bilang lompong. Ya lompong. Itu dipotong-potong, direbus, dimasak itu enak. Kadang-kadang gatel kalau masaknya enggak pintar. Tapi dalam situasi tidak ada apa-apa saudara. Dalam situasi tidak ada persediaan yang adanya. Nasi, sayur, lompong. Itu makan enak sekali. Ya kan? Maka jangan sok dalam hidup ini. Kalau adanya nasi sama sayur kangkung sama sambal bersyukur kepada Tuhan. Yang penting ada rasa syukur. Rasa syukur itulah bumbu yang paling enak untuk Anda bisa menikmati apa yang ada di depan mata. Amin. Haleluya. Di awal pelayanan kami, saudara-saudara, tiap hari tiada hari tanpa indomie. Indomie. Itu indomie satu bisa satu hari. Percaya enggak, saudara-saudara? Karena masaknya di setengah panci itu airnya. Kemudian ditaruh telur satu plus sayur bayam semua dimasukkan. Jadi bisa tiga kali makan, hanya satu indomie. Kalau di kampung saya dulu satu telur itu bisa untuk satu keluarga. Karena telurnya satu, kelapanya satu. Jadi kelapa diparut kemudian dicampur dengan telur, kemudian digoreng. Anda punya akal. Yang penting, saudara-saudara, ada rasa syukur. Rasa syukur itu yang membuat rasa nikmat. Terima kasih telah menonton.